Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilid 14. Ciam Poe, sahut Tio Han Liong menggunakan ilmu menyampaikan suara, itu agar yang lain tidak mendengarnya. Ayahku adalah Tio Buki, haaah wajah Tio Liong Loko Ai langsung berubah pucat, kemudian memberi hormat. Maaf, maaf Bun Kiat, mari kita pergi Tio Liong Loko Ai langsung melesat pergi dan Yo Bun Kiat terpaksa mengikutinya. Namun pemuda itu masih sempat berseru. Han Liong, aku kagum padamu semoga kita berjumpa lagi kelak, ya sahut Tio Han Liong sambil tersenyum. Hahaha, Yap Hai Peng tertawa terbahak-bahak, Han Liong, engkau sungguh keterlaluan Ciam Poe, Tio Han Liong tercengang. Ba, bagaimana aku keterlaluan engkau tidak boleh memanggilku Ciam Poe lagi, harus memanggilku Paman Sahut Yap Hai Peng. Ya, Paman, Tio Han Liong mengangguk. Han Liong, engkau, Yap Hai Peng menggeleng-gelengkan kepala. Engkau membohongi kami semua ternyata engkau berkepandaian tinggi sekali. Paman, aku, aku cuma belajar sedikit ilmu silat dari ayahku, ujar pemuda itu sambil menundukan kepala. Cuma belajar sedikit? Engkau mampu mengalahkan Tio Liong Loko Ai. Apalagi belajar banyak, mungkin tiada seorang pun yang mampu menandingimu, Yap Hai Peng menghela nafas panjang. Han Liong, engkau pandai menyembunyikan kepandaianmu, Paman, aku, Han Liong Go Siang Kun mendekatinya. Kalau tidak salah, engkau juga menggunakan ilmu Tai Kekun, bukannya, Tio Han Liong memberitahukan. Tapi sudah dicampur dengan ilmu Kian Kun Tai Lo Le, maka berbeda dengan Tai Kekun asli, O-oh-oh Gou Siang Kun mangut-mangut. Kemudian engkau juga menggunakan Siaulim Leong Yeo Kang, ilmu rahasia bagi Siaulim Pei. Engkau bukan huwa Sio Siaulim Beil tingkatan tinggi, tapi kenapa mahir ilmu itu Siaulim Sem Tiang Loyah mengajarku ilmu itu, jawab Tio Han Liong dengan jujur. O-oh Gou Siang Kun terbelalak ayahmu kenal baik dengan Siaulim Sem Tiang Loyah, Tio Han Liong mengangguk. Setelah itu engkau menggunakan ilmu apa sehingga membuat Tio Liong lo kai terpental begitu jauh? Tanya Gou Siang Kun lagi aku menggunakan ilmu Kiu Impekut Jauh. Ha-ah-ah mulut Gou Siang Kun terangga lebar. Kiu Impekut Jauh ya, Tio Han Liong mangut-manggut. Aku pernah dengar, Tio Chi Chiak mantan ketua Gou Bi Pei memiliki ilmu tersebut. Engkau pun mahir ilmu itu, jadi engkau punya hubungan apa dengan Tio Chi Chiak Gou Siang Kun menatapnya tajam. Aku memanggilnya Bibi, sahut Tio Han Liong jujur. Ha-ha-ha mendadak Gou Siang Kun tertawa gelak Han Liong. Kini aku sudah tahu siapa ayahmu. Oh Tio Han Liong tersentak ayahmu pasti Tio Bu Kia, kantanya Gou Siang Kun sambil tersenyum. Ya, Tio Han Liong mengangguk. Apa Ayat Hai Peng terbelalak? Ayahmu adalah Tio Buki yang amat terkenal itu betul, paman jawab Tio Han Liong. Ha-ha-ha Ayat Hai Peng tertawa gembira. Putra Tio Buki berada di rumahku, ini sungguh diluar dugaan. Ha-ha-ha, tidak heran kalau tadi Tio Liong lokoi memberi hormat kepadamu. Engkau pasti memberitahukan kepadanya siapa ayahmu, bukan tanya Gou Siang Kun. Ya, Tio Han Liong mengangguk. Tentunya engkau tidak tahu, sesungguhnya Tio Liong lokoi adalah mantan anggota bengkau. Oh oh Tio Han Liong manggut-manggut. Han Liong wajah Yap Hai Peng cerah ceria mari kita ke dalam, jangan terus berdiri di sini baik, paman. Tio Han Liong mengangguk. Mereka segera masuk ke rumah, lalu duduk di ruang tengah, Yap Hai Peng langsung menyuruh beberapa pelayan menyajikan berbagai macam hidangan dan arak wangi. Ha-ha-ha Yap Hai Peng tertawa gelap kemudian berkata setelah para pelayan menyajikan semua hidangan itu. Han Liong, hari ini aku menjamu-mu makan sebab engkau telah menyelamatkan nyawaku paman. Jangan berkata begitu, aku, aku cuma membalas budi kebaikan paman saja, ujar Tio Han Liong. Ayoh, mari kita berselang seru Yap Hai Peng sambil mengangkat minumannya. Mulailah mereka berselang sambil tertawa gembira, dan itu membuat Tio Han Liong merasa tidak enak dalam hati. Apalagi Yap Cheng Cheng dan Gou Wieng terus memandannya dengan metu berbinar-binar, oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk pergi secara diam-diam malam itu. Akan tetapi, perbuatannya itu pasti akan menyinggung perasaan Yap Hai Peng, akhirnya ia membatalkan keputusannya, sebaliknya akan mohon pamit esok pagi keesokan harinya. Pagi-pagi Tio Han Liong langsung mohon pamit kepada Yap Hai Peng dan Gou Siang Kun dan itu amat mengejutkan kedua orang tua tersebut. Han Liong, lebih baik engkau tinggal di sini beberapa hari, setelah itu barulah engkau melanjutkan perjalananmu, Yap Hai Peng berusaha menahannya. Paman, aku harus segera berangkat ke desa Hoan, Tio Han Liong memberitahukan. Setelah itu, aku masih harus pergi ke gunung Butong, Han Liong, Yap Hai Peng menghela nafas panjang. Maafkan aku, Paman ucap Tio Han Liong. Aku harus berangkat hari ini, baiklah Yap Hai Peng mengangguk tapi engkau harus berpamit dulu kepada Ceng Ceng, juga harus berpamit kepada Hoi Eng, Putriku, Seia Gou Siang Kun. Ya Paman, Tio Han Liong mengangguk, kemudian pergi menemui kedua gadis itu, yang kebetulan mereka berdua sedang berada di pekarangan. Han Liong seru kedua gadis itu girau. Selamat pagi, selamat pagi, sahut Tio Han Liong sambil menghampiri mereka. Ceng Ceng, Hui Eng, aku, aku, kenapa engkau tanya Yap Ceng Ceng heran? Aku mau mohon pamit kepada Kain karena hari ini aku harus berangkat ke desa Hoan, Tio Han Liong memberitahukan. Apa wajah Yap Ceng Ceng langsung berubah pucat? Engkau, engkau mau pergi hari ini ya Tio Han Liong mengangguk Han Liong, Yap Ceng Ceng memandangnya dengan metubasa. Kok begitu cepat Ceng Ceng ujar Tio Han Liong? Aku harus segera berangkat ke desa Hoan, sebab ada urusan penting di sana, tidak bisa besok lusa baru berangkat tanya Yap Ceng Ceng dengan penuh harap. Maaf Tio Han Liong menggelengkan kepala memang tidak bisa ditunda lagi, aku harus berangkat sekarang, Han Liong, Yap Ceng Ceng terisak-isak. Kapan engkau akan kemari menengokku? Kapan aku sempat? Pasti kemari menengokmu, sahut Tio Han Liong berjanji. Han Liong, Selah Gow Wieng. Jangan melupakan aku loh tentu, Tio Han Liong mengangguk aku pasti tidak akan melupakan kalian berdua, sebab kalian adalah temanku terima kasih, ucap Gow Wieng. Han Liong, Ait Matu Ceng Ceng berderai-derai. Di saat itulah muncul Yap Hai Peng dengan sebuah bungkusan kecil di tangannya. Han Liong Yap Hai Peng menyodorkan bungkusan itu kepada Tio Han Liong. Saya berkata, ini untuk bekal dalam perjalananmu, jangan ditolak kalau ditolak, aku pasti gusar, Paman, karena Yap Hai Peng telah menegaskan begitu, maka Tio Han Liong tidak berani menolak. Pemberian itu terima kasih, Paman hahaha mendadak muncul Gow Siang Kun sambil tertawa gelak Han Liong, ketak akan berjumpa dalam rimba persilatan gelak. Oh Tio Han Liong tertegun, kemudian tersenyum. Han Liong pesan Gow Siang Kun, engkau tidak boleh melupakan putriku Loya, Paman, Tio Han Liong mengangguk Han Liong Yap Hai Peng memandangnya seraya berkata, Kapan engkau akan kemari lagi apabila aku sempat, pasti kemari, sahut Tio Han Liong, lalu berpamit Yap Ceng Ceng dan Gow Wieng mengantarnya sampai di luar pintu pekarangan, setelah Tio Han Liong lenyap dari pandangan mereka, barulah kedua gadis itu kembali masuk ke rumah dengan wajah murung. Yap Hai Peng dan Gow Siang Kun saling memandang, kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang kedua orang tua itu tahu, bagaimana perasaan putri mereka. Bab 28 pertarungan di kuburan tua. Beberapa hari kemudian, Tio Han Liong sudah sampai di desa Hoan, dan langsung menuju rumah Tan Ekseng. Kedatangannya yang hanya seorang diri itu sangat mengejutkan Tan Ekseng dan Lin Soad Hong. Paman, bibi panggil Tio Han Liong. Han Liong, sahut Tan Ekseng dan Lin Soad Hong serentak kenapa engkau datang seorang diri. Di mana Giyok Chu jadi, Giyok Chu belum pulang Tio Han Liong balik bertanya. Loh Tan Ekseng mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Cepatlah jelaskan begini, Tio Han Liong memberitahukan. Giyok Chu sudah punya guru baru. Guru baru itu mengajaknya ke suatu tempat untuk menggembeleng dirinya. Kini sudah tiga tahun lebih, kupikir Giyok Chu sudah pulang. Ternyata belum, Hang Liong Lim Soad Hong menjeleng-gelengkan kepala. Kenapa baru sekarang engkau kemari memberitahukan kepada kami? Sebab aku langsung pergi ke gunung Soad San. Aku tidak menemukan teratai Sai Ju namun menemukan sebuah gua, dan aku berlatih ilmu silatku di dalam gua itu. Tio Han Liong menjelaskan. Oh Oh Lin Soad Hong manggut-manggut jadi Giyok Chu akan pulang kemari ya. Tio Han Liong terpaksa berbohong agar kedua orang tua Giyok Chu tidak mencemaskannya. Oh Ya Tan Ekseng teringat sesuatu. Tiga tahun lalu, guru Giyok Chu kemari. Dia berpesan, kalau kalian pulang harus segera ke gunung Ciyong Lemsan ke tempat tinggalnya. Oh Tio Han Liong mengerutkan kening. Kalau begitu, pasti ada suatu yang penting aku, aku harus segera berangkat ke sana. Han Liong Tan Ekseng menatapnya. Engkau tidak mau menunggu Giyok Chu begini, sahut Tio Han Liong. Aku akan berangkat duluan ke gunung Ciyong Lemsan. Kalau Giyok Chu pulang, suruh dia menyusul ke sana baiklah Tan Ekseng manggut-manggut dan bertanya, Kapan engkau akan berangkat sekarang, jawab Tio Han Liong, sebab lebih cepat lebih baik, jadi aku bisa tiba di gunung Ciyong Lemsan selekasnya. Han Liong, lebih baik engkau bermalam di sini saja, ujar Lim Soad Hong. Terima kasih, bibi, ucap Tio Han Liong. Lebih baik aku berangkat sekarang saja. Siapa tahu Giyok Chu sudah berada di tempat tinggal gurunya, itu memang mungkin Tan Ekseng manggut-manggut. Baiklah engkau boleh berangkat sekarang. Terima kasih, paman oh ya tanya Lim Soad Hong. Engkau masih punya bekal masih, Tio Han Liong mengangguk, lalu berpamit kepada mereka. Han Liong, pesan Lim Soad Hong, setelah berjumpa Giyok Chu, kalian harus segera pulang kemari ya, Tio Han Liong mengangguk sampai jumpa paman, bibi hati-hati dalam perjalanan pesan Tan Ekseng. Tio Han Liong mengangguk, lalu meninggalkan rumah itu dengan kepala tertunduk. Ternyata pemuda itu merasa tidak enak telah membohongi kedua orang tua Tan Giyok Chu. Di saat Tio Han Liong berangkat ke gunung Ciong Lemsan, di gunung itu justru terjadi sesuatu seorang wanita berusia lima puluhan berdiri di depan kuburan tua tempat tinggal Yosian Sian. Siapa wanita itu? Ternyata Kwe Emelon, yang kini ia telah menguasai ilmu Hiat Mokeng setelah meninggalkan Kwan Gwa, ia langsung menuju ke gunung Ciong Lak tujuannya membuat perhitungan dengan Yosian Sian. Lama sekali ia berdiri di situ, kemudian mendadak berteriak menggunakan luakang. Yosian Sian cepatlah engkau keluar berselang beberapa saat kemudian kuburan tua itu terbuka, dan melesat kejuar Yosian Sian bersama keempat pengiringnya. HMM Dengus Yosian Sian. Kwe Emelon, mau apa engkau kemari Hihihi Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh. Aku kemari ingin membuat perhitungan dengan buah Yosian Sian menatapnya dingin. Apakah kepandayanmu sudah bertambah tinggi? Maka engkau berani kemari mencariku. Tidak salah aku tahu, engkau pasti sudah berhasil menguasai Hiat Mokeng. Kalau tidak, tentunya engkau tidak berani kemari. Betul Kwe Emelon manggut-manggut. Kini aku memang sudah menguasai ilmu Hiat Mokeng. Nah, bersiap-siaplah engkau untuk mampus Kwe Emelon. Yosian Sian tertawa dingin. Engkau kira gampang membunuhku dengan Hiat Mokeng. Tahukah engkau, dalam kurun waktu tiga tahun ini, aku pun terus berlatih untuk menghadapimu. Engkau tahu aku pergi menemui Hiat Mokeng. Kwe Emelon heran. Aku memang tahu. Maka aku pun terus melatih ilmu silatku untuk menghadapimu. Sahutyo Sian Sian dan menambahkan, mengingat engkau adalah mantan kakak seperguruanku, aku masih bersedia mengampunimu. Ayoh, cepatlah engkau. Engyah dari sini Hihihi. Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh. Jangan omong besar. Ajalmu sudah berada di depan Matiyo Sian Sian. Tertawa dingin. Dan kalau begitu, hari ini aku pun terpaksa harus membunuhmu engkau yang akan mampus bentak Kwe Emelon dan langsung menyerangnya dengan ilmu Kwe Emelon. Kwe Emelon dan Kwe Sim Cilang. Loh Sian Sian juga mengeluarkan ilmu tersebut untuk melawannya, maka terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Kepandaian mereka memang seimbang, maka puluhan jurus kemudian, mereka berdua masih bertarung seimbang. Di saat itulah mendadak Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh. Wajahnya berubah merah, begitu pula rambut dan sepasang tangannya ternyata ia mulai mengerahkan Hiatmo Kang. Hati Yoh Sian Sian tersentak menyaksikannya, lapun segera mengerahkan Kyo Em Sin Kang hingga ke puncaknya. Hiatmo Pake Kwe Emelon sambil menyerang. Yoh Sian Sian tidak berkelit, tapi menangkis serangan itu dengan Kyo Em Sin Kang, maka, terdengarlah suara benturan keras yang memekatkan telinga. Yoh Sian Sian terpental beberapa depa, sedangkan Kwe Emelon hanya termundur-mundur beberapa langkah saja. Nona, teriak keempat pengiring sambil mendekati Yoh Sian Sian. Cepat kalian hadang dia aku, aku sudah terluka parah, harus segera ke dalam, ujar Yoh Sian Sian lemah ya keempat pengiringnya mengangguk, lalu berdiri di hadapan Kwe Emelon. Hektometer dengus Kwe Emelon dingin. Kalian berempat ingin cari mati engkau yang harus mampus bentak keempat pengiring itu sambil menyerangnya dengan serentak. Hihihi Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh. Kalian berempat memang ingin cari mati, baiklah di saat keempat pengiring itu menyerang Kwe Emelon, Yoh Sian Sian tidak menyanyiakan kesempatan itulah langsung meloncat ke dalam kuburan tua tersebut. Mau kabur ke dalam bentak Kwe Emelon. Ketika ia ingin meloncat ke dalam, keempat pengiring itu menyerangnya dengan gencar sekali, sehingga membuatnya gusar bukan mainlah segera mengerahkan Hihat Mokeng menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, keempat pengiring itu terkapar tak bernafas lagi. Mereka semuanya binasa terkena ilmu pukulan Hihat Mokeng. Ketika Kwe Emelon menoleh kuburan tua itu sudah tertutup kembali. Sialan cacinya ternyata ia tidak tahu rahasia kuburan tua itu. Kemudian ia berteriak menggunakan luchetang, Yosian Sian engkau tidak akan bisa lolos dari tanganku. Engkau boleh bersembunyi di dalam kuburan tua ini, tapi aku bisa menghancurkannya dengan alat peledak. Yosian Sian mendengar teriakan itu, namun tidak menyahut. Lah sudah makan obat, sekarang ia sedang duduk bersila mengatur pernafasannya. Engkau jangan diam saja terdengar suara Kwe Emelon. Aku pasti akan menghancurkan kuburan tua ini dengan obat peledak Yosian Sian tetap tidak menyaut. Kemudian ia bangkit berdiri mendekati sebuah lubang rahasia, lalu mengintip keluar. Dilihatnya Kwe Emelon masih berdiri di situ. Mendadak Yosian Sian menangis sedih, karena ia melihat keempat pengiringnya yang amat setia itu sudah tergeletak tak berfernyawa lagi. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Kwe Emelon melesat pergi, Yosian Sian tetap mengintip keluar. Walau ia melihat Kwe Emelon sudah melesat pergi, tapi masih tidak berani meninggalkan kuburan tua itu, sebab khawatir Kwe Emelon akan kembali lagi. Dugaannya memang tidak melesat. Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan, yang ternyata Kwe Emelon. H.M.M. dengusnya dingini dia pasti sudah terluka parah, maka tidak bisa keluar aku akan pergi ambil. Obat peledak kuburan tua ini akan kuhancurkan. Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh setelah itu barulah melesat pergi. Kali ini Yosian Sian tidak ragu lagi lah cepat-cepat menekan sebuah tombol rahasia, dan seketika terbukalah kuburan tua itu Yosian Sian melesat keluar, lalu menutup kembali kuburan tua itu cukup lama. Ia berdiri di sana sambil memandang kuburan tua itu dan keempat mayat pengiringnya setelah itu, barulah ia melesat pergi mengambil arah yang berlawanan dengan Kwe Emelon. Dua hari kemudian, Kwe Emelon muncul lagi di kuburan tua itu dengan membawa obat peledak dipasangkannya di depan kuburan tua itu. Semua obat peledak yang dibawanya, lalu disundutnya sumbunya, sesudah itu segeralah Haya melesat pergi tak seberapa lama kemudian, terdengarlah suara ledakan dasyat dan kuburan tua itu hancur berantakan. Menyaksikan kejadian itu, Kwe Emelon tertawa terkekeh-kekeh. Hihihihihihio sudah beberapa hari Yosian Sian melakukan perjalanan ke arah selatan. Kini luka dalamnya sudah agak membaik, Loh beristirahat di bawah sebuah pohon. Ketika ia baru mau memejamkan matanya, sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan kehadapannya. Begitu melihat Yosian Sian, orang itu tampak terperanjat. Nona Hyo panggilnya Yosian Sian tersentak, dan buru-buru ia membuka matanya. Ketika melihat orang itu, ia menarik nafas lega, karena orang itu ternyata Lem Hie. Cian Pue, Nona Yo Lem Hie duduk di hadapannya bagaimana engkau berada di sini? Apa yang telah terjadi? Yosian Sian menghela nafas panjang. Apa yang Cian Pue katakan tiga tahun lalu, tidak melesat sama sekali? Oh airmu Kalem Hie tampak berubah maksudmu Kue In Lon sudah muncul dalam rimba perselatan ya Yosian Sian mengangguk. Dia ke gunung Ciong Lensan, dia ke tempat tinggalmu itu ya, dia menantang aku bertarung. Aku menghadapinya, tapi, Yosian Sian menggeleng-gelengkan kepala. Dia melukaiku dengan ilmu Hiat Mochi yang sungguh lihai dan hebat. Ilmu pukulannya itu oh bukan main terkejutnya Lem Hie. Dia, dia sudah berhasil menguasai ilmu Hiat Mochi, kalau tidak, bagaimana mungkin dia mampu melukaiku sahuti Yosian Sian sambil menghela nafas panjang. Selaka Lem Hie menggeleng-gelengkan kepala dia pasti menimbulkan bencana lagi dalam merimba perselatan, dia mendapat dukungan dari Hiat Mo, tentunya akan berbuat sewenang-wenang terhadap kaum merimba perselatan, ujari Yosian Sian. Kalau cuma dia sendiri, aku yakin Ciam Poe, Tong Koai dan Pak Hang masih dapat mengatasinya. Tapi kini dia didukung oleh Hiat Mo, A-A-A-I, Lem Hie menghela nafas panjang. Tidak lama lagi kami berempat akan bertanding di puncak gunung Heng San. Aku yakin Kue In Lo pasti muncul di sana membuat kekacauan, sebab si Mo berpihak padanya, Ciam Poe harus berunding dengan Tong Koai dan Pak Hang. Mungkin masih ada jalan lain untuk mengatasi itu. Benar, Lem Hie mengangguk aku akan coba mencari Tong Koai dan Pak Hang. Wah ya, apa rencanamu sekarang aku mau pergi ke Lem Hai, Laut Selatan, ke Lem Hai. Mau apa engkau kesana menemui Lem Hai Loni, diarawati Tua Laut Selatan, Lem Hai Loni, Lem Hie tersenta engkau kenal, Lem Hai Loni kenal, Yosian Sian mengangguk Lem Hai Loni adalah nenek dari ibuku. Aku kesana dengan maksud memperdalam ilmu silatku, oh Lem Hie manggut-manggut. Syukurlah kalau begitu, mudah-mudahan engkau berhasil memperdalam ilmu silatmu Ciam Poe, aku harus berangkat sekarang, baiklah di saat Yosian Sian baru mau melesat pergi, mendadak suara tawa yang amat keras, lalu muncul dua orang yang ternyata Tong Koai dan Pak Hang. Hahaha, Tong Koai dan Pak Hang terbelalak ketika melihat Yosian Sian. Eh, kenapa Nona Hie berada di sini Kwe In Loni berhasil mengalahkannya, maka dia kabur dari kuburan tua itu, sahut Lem Hie memberitahukan. Apa Tong Koai tersentak? Kwe In Loni berhasil mengalahkan Nona Hie kepandainya sudah begitu tinggi ya, Yosian Sian mengangguk A-A-A, Tong Koai menghela nafas panjang. Aku justru memperoleh informasi, bahwa Kwe In Loni sudah muncul dalam merimba persilatan. Kebetulan aku berjumpa Pak Hang, maka kami berusaha mencarimu, Lem Hie, aku pun baru mau pergi mencari kalian. Maka sungguh kebetulan kalian muncul di sini ujar Lem Hie. Mari kita berunding bersama Tong Koai dan Pak Hang mengangguk mereka berdua lalu duduk dan Lem Hie memandang mereka seraya bertanya. Kini Kwe In Loni telah muncul dengan kepandainya yang begitu tinggi, lalu bagaimana menurut kalian? Kami, Tong Koai malah memandang Pak Hang, sedangkan Pak Hang justru memandang Yosian Sian. Aku mau ke Lem Hie untuk memperdalam ilmu silatku, ujar Yosian Sian memberitahukan. Ke Lem Hie memperdalam ilmu silatmu Tong Koai tercengang. Ada siapa di Lem Hie-Lem Hie Loni, sahut Yosian Sian dan menambahkan. Biarawati tua itu adalah nenek dari ibuku, Ha'a Tong Koai dan Pak Hang tampak terperanjat. Lem Hie Loni adalah nenekmu ya, Yosian Sian mengangguk kepandain nenekku itu amat tinggi sekali, namun sudah lama nenekku tidak mencampuri urusan rimba persilatan, Oh Oh Tong Koai dan Pak Hang manggut-manggut. Tapi itu masih membutuhkan waktu, lalu kita harus bagaimana begini saja, ujar Lem Hie mengusulkan. Pertandingan kita di puncak gunung Heng San dibatalkan saja. Kalau tidak, kita bertiga pasti celaka, celaka di tangan siapa tanya Pak Hang. Si Mo pernah bekerja sama dengan Kue Ing Loni. Kini wanita itu telah muncul, maka jelasnya akan mencari si Mo, sahut Lem Hie menjelaskan. Di saat kita sedang bertanding, Kue Ing Loni pasti akan muncul. Nah, bukankah kita akan celaka masa kita bertiga tidak akan mampu melawan wanita itu Pak Hang? Yang kelihatan tidak percaya. Tapi jangan lupa, sahut Lem Hie si Mo pasti membantunya. Kalau kita bertiga melawan mereka berdua, rasanya kita tidak bisa bertahan lama. Kalau begitu, Pak Hang menjeleng-gelengkan kepala. Kita bertiga harus bagaimana tetap ke puncak gunung Heng San, namun kita memberitahukan kepada si Mo, bahwa pertandingan itu dibatalkan. Tentunya dia tidak akan berani mendesak, karena kita akan menyatakan lima tahun kemudian baru diadakan pertandingan itu, ujar Lem Hie. Oh oh Pak Hang manggut-manggut. Jadi kita mengulur waktu ya Lem Hie menganggup diada jalan lain lagi, sebab kita harus menunggu nona UNGMM Pak Hang memandang Oh Sian Sian Seraya bertanya. Lima tahun kemudian, kepandaianmu pasti sudah meningkat? Ya, kan mudah-mudahan sahut yo Sian Sian. Oh ya Tongko I teringat sesuatu dan seketika juga air mukanya tampak berubah. Kini Kwe Inlon telah muncul dalam merimba persilatan. Mungkinkah Hiatmo juga sudah ada di Tionggoan ia? Lem Hie manggut-manggut. Tak terpikirkan tentang itu. Kalau Hiatmo bersama Kwe Inlon, kita semua pasti celaka, Cian Kwe, Selayo Sian Sian. Kalian tidak usah mencemaskan itu. Hiatmo tidak akan bersama Kwe Inlon, sebab dia termasuk tingkatan tua, Oh oh Lem Hie dan lainnya menarik nafas lega, kemudian Tongko I mengemukakan pendapatnya. Usai membatalkan pertandingan di puncak gunung Hengsan, kita pun harus bersembunyi di suatu tempat untuk memperdalam ilmu silat kita. Bagaimana menurut kalian NGMM Pak Hang manggut-manggut? Memang harus begitu. Lima tahun kemudian, kita berjumpa lagi, kita akan berjumpa di mana? Tanya Tongko I. Berjumpa di Lem Hie memandang Yosian Sian. Di tempat tinggalku saja. Bagaimana sahuti Yosian Sian cepat? Baik, Lem Hie. Tongko I dan Pak Hang mengangguk kalau begitu, lima tahun kemudian kita semua bertemu di gunung Ciong Lemsan, tempat tinggal. Nona Yung NGMM Yosian Sian manggut-manggut. Ini adalah keputusan kita bersama, sekarang aku harus berangkat ke Lem Hie. Kita berjumpa kembali lima tahun kemudian di belakang gunung Ciong Lemsan, Yosian Sian melesat pergi. Tongko I, Lem Hie dan Pak Hang saling memandang setelah itu, mereka bertiga pun melesat pergi menuju ke arah gunung Heng San Bab 29 Suatu Siasat. Setelah menghancurkan kuburan tua tempat tinggal Yosian Sian, Kue In Lo lalu pergi mencari Simo tidak begitu sulit mencari iblis dari barat itu, sebab Simo adalah ketua golongan hitam. Dua hari kemudian, Kue In Lo dan Simo bertemu di lembah Pekyun Kek, bekas markas He Liyong Pang. Hahaha Simo tertawa gelak sambil menatap Kue In Lo dengan penuh perhatian. Tidak berjumpa tiga tahun, engkau bertambah muda dan cantik saja Simo Kue In Lo melotot. Kenapa mulutmu begitu usil? Mau ku tabok ya jangan gusar Simo tersenyum. Aku saking girang bertemu denganmu, maka bercanda sebentar. Bagaimana kabarmu selama ini? Kepandayanmu sudah bertambah tinggi kalau tidak, tentunya aku tidak akan muncul dalam merimba persilatan, sahut Kue In Lo. Bagus, bagus hahaha, Simo tertawa gelak lagi. Oh ya, kapan engkau akan pergi mencari Yosian Sian untuk membuat perhitungan dengannya sudah tak perlu, Kue In Lo tersenyum. Lo Simo terbelalak. Kenapa sudah tidak perlu? Memangnya kenapa aku justru dari kuburan tua itu, Kue In Lo memberitahukan sambil tersenyum dingin aku berhasil melukainya, bahkan kuburan tua itu pun telah kuancurkan. Kemungkinan besar Yosian Sian terkubur di dalamnya, Oh Simo tertegun. Kalau begitu engkau pasti sudah berhasil menguasai ilmu hiatmu, Kang? Ya, bagaimana keempat pengiring Yosian Sian sudah mati duluan di tanganku? Hihihi, bagus, bagus. Hahaha, Simo tertawa gembira. Kini sudah saatnya Hekeliong Pang bangkit kembali. Hahaha, oh ya, Simo Kue In Lo menatapnya seraya bertanya, Kapan engkau akan bertanding dengan Tongko Ai, Lan Hie dan Pak Hang Kalau tidak salah sahut Simo sambil berpikir. Empat-lima hari lagi, NGMM Kue In Lo manggut-manggut. Engkau membutuhkan bantuanku mereka bertiga selalu menentangku oleh karena itu, mereka harus dihabiskan sambung Kue In Lo cepat. Setelah menghabiskan mereka, kita pun akan menguasai golongan sesat, dan sudah barang tentu kekuatan kita bertambah betul, betul, Simo tertawa gembira. Di saat aku sedang bertanding dengan mereka, engkau muncul mendadak untuk menghabiskan yang dua itu. Hahaha, mereka bertiga pasti tidak akan menduga itu, NGMM Kue In Lo manggut-manggut. Selama ratusan tahun, Riwiba Persilatan selalu dikuasai golongan putih, maka kini golongan hitam yang harus menguasai Rimba Persilatan, sambung Simo cepat dan menambahkan, Kue In Lo manggut-manggut, jabatanku sebagai ketua golongan hitam akan kuserahkan kepadamu, terima kasih, ucap Kue In Lo manggut-manggut. Kalau begitu engkau menjadi wakil ketua bagaimana aku setuju, Simo menganggut Kue In Lo manggut-manggut, kini engkau sudah muncul kembali dalam Rimba Persilatan, maka kita berdua harus menguasai Rimba Persilatan. Hahaha, karena itu, Kue In Lo tersenyum. Aku segera mencarimu untuk segera berunding tentang ini, terima kasih atas penghargaanmu, ucap Simo dan bertanya, Oh ya, hiatmu juga sudah berada di Tionggoan belum? Kue In Lo memberitahukan. Mungkin dua-tiga bulan lagi dia baru kemari, ternyata hiatmu sedang menciptakan seorang gadis pembunuh. Apa si motor belalak menciptakan seorang gadis pembunuh? Tanda tanya ya Kue In Lo menganggut. Gadis itu adalah Tan Giyokcu, murid kesayangan Nyo Siam Sian. Hihihi bagus, bagus si motor tawa gembira. Kelak gadis itu pasti akan membunuh kaum Rimba Persilatan Golongan Putih. Hahaha betul Kue In Lo mengangguk sebab hiatmu telah mempengaruhinya dengan semacam ilmu si Hiroh Yasimo menatapnya. Hiatmu tidak berbuat demikian terhadap dirimu tidak Kue In Lo memberitahukan. Tapi hanya satu syarat saja, syarat apa itu aku harus mematuhi semua perintahnya, itu tidak jadi masalah seandainya dia berniat menjadi ketua golongan hitam, serahkan saja jabatan itu kepadanya. Belum tentu dia berniat itu, Kue In Lo menggelengkan kepala. Karena dia tidak mau terikat oleh suatu perkumpulan apapun, kalau begitu, disiksimu bagaimana kalau kita mengangkatnya sebagai pelindung bagus idemu ini sungguh tepat? Kue In Lo tersenyum. Kalau dia bersedia menjadi pelindung golongan hitam, sudah pasti golongan hitam akan berkuasa dalam merimba persilatan, hahaha Simo tertawa terbahak-bahak Ohyakwe In Lo memberitahukan. Hiatmu punya seorang cucu perempuan yang cantik jelita. Tiga tahun lalu gadis itu pernah muncul di sini. Dia berpakaian merah, tentunya engkau masih ingat, bukan aku masih ingat, Simo manggut-manggut. Jadi gadis itu adalah cucunya betul, dia bernama Chiu Lan Hio. Kalau engkau bertemu gadis itu, haruslah mengalah terhadapnya pesan Kue In Lo. Tentu, Simo menganggut Simo, mari kita berangkat ke gunung Heng San. Sekarang kita menggunakan ginkang agar tidak terlambat sampai di sana ujar Kue In Lo. Baik, sampai di sana, aku akan langsung bersembunyi di suatu tempat. Kue In Lo memberitahukan, setelah kalian mulai bertanding, barulah aku muncul. Kita habiskan mereka bertiga. Simo tertawa gelap, mereka berdua lalu, melesat pergi menggunakan ginkang. Beberapa hari kemudian, mereka sudah sampai di puncak gunung Heng San. Simo terus melesat ke tempat itu, sedangkan Kue In Lo segera bersembunyi di suatu tempat. Begitu sampai di tempat tersebut, Simo melihat Tong Kho Ai, Lam Hie dan Pak Hang sudah menunggu di sana. Simo tegur Tong Kho Ai sambil memandangnya. Kenapa engkau terlambat datang ada sedikit halangan, sahut S.C. Mo sambil tertawa. Maka aku terlambat datang. Maaf, maaf tidak apa-apa, sahut Lam Hie silakan duduk terima kasih, urcap si Mo sambil duduk, kemudian memandang mereka seraya bertanya. Bagaimana kira kita bertanding simul Lam Hie tersenyum? Selama ini kita selalu bertanding seri, karena itu aku punya usut. Entah kalian setuju atau tidak usul apa tanya Pak Hang. Aku yakin kita akan bertanding seri lagi hari ini, sahut Lam Hie sambil tersenyum, oleh karena itu alangkah baiknya kita tunda dulu pertandingan kita, 5 tahun kemudian barulah kita bertanding di sini. Bagaimana menurut kalian bertiga tongko ai, Pak Hang dan S.C. Mo saling memandang, lama sekali barulah S.C. Mo membuka mulut. Menurutku lebih baik kita bertanding sekarang saja, percuma, Lam Hie menggelengkan kepala. Hari ini aku tiada geirah untuk bertanding, lho? Kenapa tanya tongko ai? Biasanya engkau paling bersemangat dalam hal pertandingan ilmu silat kenapa hari ini malah tiada geirah? Apakah hatimu terganjel sesuatu? Ya, Lam Hie mengangguk apa yang terganjel dalam hatimu. Bolehkan kami tahu tanya tongko ai. Aaw Lam Hie menghela nafas panjang. Ketika aku dalam perjalanan pulang kemari, aku justru bertemu seseorang, bertemu seseorang Pak Hang tercengang. Siapa orang itu dia adalah Yosian Sian, sahut Lam Hie apa si motor belalak? Engkau bertemu Yosian Sian ya, Lam Hie mengangguk dan menambahkan, bahkan kami pun bercakap-cakap bercakap-cakap tentang apa Simo kelihatan ingin mengetahuinya. Dia memberitahukan kepadaku, bahwa Kwe Inlon sudah muncul dalam merimba persilatan, oh Simo pura-pura bertanya betulkah itu betul? Lam Hie melanjutkan. Kwe Inlon berhasil melukainya, setelah Kwe Inlon pergi, dia pun segera meninggalkan kuburan tua itu, oh ya Simo terbelalak dan bertanya. Sekarang Yosian Sian berada di mana dia sudah berangkat? Berangkat ke mana ke Lam Hie? Ke Lam Hie Sima mengerutkan kening seraya bertanya, mau apa dia ke Lam Hie? Di memberitahukan kepadaku ingin menemui Lam Hie Loni, jawab Lam Hie. Lam Hie Loni Simo tersentak. Dia punya hubungan apa dengan Lam Hie Loni itu? Dia juga bilang, Lam Hie memberitahukan. Lam Hie Loni itu adalah nenek dari ibunya, oh wajah Simo tampak berubah itu, itu sungguh di luar dugaan lalu kenapa engkau liada gairah untuk bertanding? Sebab, Lam Hie menggeleng-gelengkan kepala. Yosian Sian minta tolong kepadaku untuk disampaikan kepada Kwe In Loni, namun aku tidak tahu Kwe In Loni berada di mana O-O-Simo manggut-manggut. Oleh karena itu, aku harus pergi mencari Kwe In Loni untuk menyampaikan pesan dari Yosian Sian, ujar Lam Hie kalian bertiga bersedia membantuku mencari Kwe In Loni untuk menyampaikan pesanku. Baiklah Tong Koi mengangguk. Kalau begitu, Lam Hie bangkit berdiri. Aku harus pergi sekarang untuk mencari Kwe In Loni. Lam Hie, bagaimana pertandingan kita? Tanya Simo ditunda saja. Sahut Lam Hie lima tahun kemudian kita bertemu di sini untuk bertanding. Lam Hie langsung melesat pergi. Sedangkan Tong Koi bersungut-sungut dan mencaci Sialantu. Tulem Hie seharusnya kita bertanding hari ini, malah harus menunggu lima tahun kemudian. Betul. Betul Sialan bahkan kita pun harus membantunya mencari Kwe In Loni. Kita mana tahu wanita itu berada di mana. Pak Hang, Simo Marl. Kita pergi mencari Kwe In Loni. Tong Koi melesat pergi seketika juga Pak Hang berseru-seru. Tong Koi, engkau memang Sialan tunggu, mendadak Pak Hang melesat pergi. Kini cuma tertinggal Simo rencananya untuk menghabiskan mereka bertiga pun menjadi sirna begitu saja. Namun ia bergerang dalam hati, karena memperoleh informasi itu. Di saat bersamaan, muncullah Kwe In Loni, yang kemudian memandang Simo dengan tidak mengerti Simo kenapa mereka pergi. Mereka tidak jadi bertanding hari ini. Pertandingan ditunda hingga lima tahun lagi lho Kwe In Loni terperangah. Kenapa begitu? Karena Lem Hie mendapat titipan pesan dari seseorang. Dan dia malah minta bantuanku untuk mencarimu. Simoar memberitahukan. Titik mereka bertiga pergi mencarimu pula. Oh Kwe In Loni mengerutkan kening. Memangnya ada apa? Kenapa mereka mencariku? Tentunya engkau tidak tahu. Ternyata Yosian Sian belum mati. Sahut Simo sambil memandangnya. Itu, itu bagaimana mungkin Kwe In Loni tidak percaya? Kuburan tua itu telah hancur berantakan. Tidak mungkin Yosian Sian bisa meloloskan diri memang. Simo manggut-manggut. Namun ketika engkau pergi mengambil obat peledak, di saat itulah dia meninggalkan kuburan Tua Ilusialan Caci Kwe In Loni. Tak kusangka dia masih hidup lalu. Dia titip pesan apa kepada Lem Hie titipannya yaitu dia berangkat ke Lem Hai. Mau apa dia ke Lem Hai menemui Lem Hai Loni? Apair muka Kwe In Loni tampak berubah dia kenal Lem Hai Loni itu? Ada hubungan apa dia dengan Darawati Tua itu katanya kepada Lem Hai Loni, bahwa Lem Hai Loni adalah neneknya, neneknya Kwe In Loni tertegun. Nenek dari ayah atau ibunya nenek dari ibunya, heran gumam Kwe In Loni. Kok aku sama sekali tidak tahu kalau Lem Hai Loni adalah nenek dari ibunya? Mereka tidak menceritakannya, pantas engkau tidak tahu si Mo menghela nafas panjang lalu bertanya. Bagaimana kepandayan Lem Hai Loni setingkat dengan hiat Mo, sahut Kwe In Loni? Tapi sudah lama ia tidak mencampuri urusan rimba persilatan, itu bukan berarti dia tidak akan memberi petunjuk kepada Yosian Sian mengenai ilmu silat. Beberapa tahun kemudian, Yosian Sian pasti akan mencarimu, HMM Dengus Kwe In Loni. Saat itu dia pasti mati di tanganku, karena dalam beberapa tahun ini, aku harus terus berlatih hiat Mo Kang. Betul, si Mo mengangguk dan menambahkan, aku pun harus terus berlatih agar kelak dapat membunuh Tong Kho Ai, Lam Hie dan Pak Hang, MGM Mkwe In Loni manggut-manggut. Engkau memang harus terus berlatih. Kalau tidak, sulit bagimu membunuh mereka, yaa, si Mo mengangguk. Oh ya Kwe In Loni teringat sesuatu. Si Mo, bagaimana kalau bekas markas Heo Leong Pang kita jadikan markas golongan hitam setuju, si Mo manggut-manggut kalau begitu, aku akan berangkat ke lembah Pek Loni Kok ujar Kwe In Loni. Engkau pergilah mengumpulkan kaum golongan hitam yang berkepandayan tinggi, dan bawa mereka ke lembah Pek Yung Kok ya, si Mo mengangguk Kwe In Loni melesat pergi menuju lembah Pek Yung Kok. Sedangkan si Mo pergi mengumpulkan puluhan kaum golongan hitam yang berkepandayan tinggi dan diajaknya ke lembah Pek Yung Kok. Sementara itu, Tio Hon Ilong sudah sampai di puncak gunung Ciong Lensan, dan langsung menuju ke kuburan tua, tempat tinggal Yo Sian Sian. Akan tetapi, begitu tiba di sana, ia pun terbelalak karena melihat kuburan tua itu telah hancur berantakan. Haaah tanda tanya mulut Tio Hon Leong ternganga lebar perbuatan siapa ini? Bagaimana nasib di bio Tio Hon Leong berdiri termangumangu di depan reruntuhan kuburan tua tersebutlah tak habis pikir siapa yang melakukan itu? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke gunung Butong. Dalam perjalanan, ia terus teringat kepada Tan Giyok Chu, sehingga membuatnya terus menghela nafas panjang. Ah 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 ah, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Adik manis, engkau berada di mana sekarang? Aku, aku rindu sekali kepadamu. Usai bergumam, Tio Hon Leong lalu duduk di bawah sebuah pohon. Pada waktu bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat ke arahnya. Siapa bentak Tio Hon Leong sambil meloncat bangun? Ha 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 terdengar suara tawa. Hon Leong, engkau sudah tidak mengenali aku lagi seorang tua berpakaian sastrawan muncul di hadapannya. Begitu melihat orang tua itu, nyeranglah Tio Hon Leong. Lociam Puei panggilnya, orang tua itu ternyata lemhiee ha 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 lemhiee tertawa gelap engkau bertambah besar dan tampan. Tentunya kepandayanmu juga bertambah tinggi, ia akan tetap berada di bawah kepandayan Lociam Puei, sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Mereka berdua duduk lemhiee segera mengeluarkan dua potong ayam bakar, sepotong diberikan kepada Tio Hon Leong, setelah itu ia pun mengeluarkan seguchi arak. Makanlah terima kasih, Tio Hon Leong mulai menyantap ayam bakar itu. Han Leong lemhiee memandangnya. Kenapa engkau berada di sini dan engkau mau kemana aku ingin ke gunung Bu Tong San? Jawab Tio Hon Leong memberitahukan, oh ya di gunung Ciong Lem San telah terjadi sesuatu, oh lemhiee tertegun. Maksudmu kuburan tua itu ya, apa yang telah terjadi entahlah tapi kuburan tua itu telah hancur tidak karuan, apa lemhiee terkejut bukan main. Engkau menyaksikannya ya, Tio Hon Leong mengangguk aku memang dari sana. Entah siapa yang menghancurkannya. Pasti Kue In Leong sahut lemhiee sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tiga tahun yang lalu, Yosian Sian mengalahkan Kue In Leong. Wanita itu lalu kekuhan GWA, luar perbatasan, menemui hiatmo kini dia telah berhasil menguasai ilmu hiatmo kang, maka muncul lagi dalam merimba persilatan, kalau begitu video, Kue In Leong berhasil melukainya. Ketika wanita itu pergi, Yosian Sian pun segera meninggalkan kuburan tua itu. Dia yakin Kue In Leong pasti kembali ke sana dan dugaannya itu tidak meleset. Kalau dia tidak meninggalkan kuburan tua itu, pasti mati terkubur di dalamnya, kok lo Ciam Pue tahu tentang itu? Aku, Tong Ko Ai, dan Pak Hang sudah berjumpa Yosian Sian. Dia sudah berangkat ke Lem Hai, sedangkan kami ke Gunung Heng San, Lam Hiee menceritakan tentang itu. Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Sungguh pintar lo Ciam Pue, mengulur waktu sampai lima tahun kemudian pada waktu itu, kepandaian video pasti sudah tinggi sekali, tentunya mampu menghadapi Kue In Leong, betul, Lam Hiee mengangguk. Kalau kami tidak mengatur siasat itu, kemungkinan besar kami sudah mati di puncak Gunung Heng San karena Kue In Leong bersama Simo, wanita itu bersembunyi di suatu tempat, kok lo Ciam Pue tahu wanita itu bersembunyi di suatu tempat? tanya Tio Han Leong. Pada waktu itu aku pergi duluan, kemudian menyusul Tong Lo Ai dan Pak Hang. Namun kami tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di atas tohon sekaligus mengintip ke arah Simo dan tak lama muncullah Kue In Leong. Kami yakin, wanita itu akan menghabiskan kami, sungguh cerdik lo Ciam Pue Oh ya tidak lama lagi Hiap Mo pasti muncul, maka engkau harus bersiap-siap bertanding dengannya. Tapi, Lam Hiee menatapnya. Apakah kepandaianmu sudah tinggi sekali? Entahlah, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Han Leong Lam Hiee memandangnya seraya berkata, bagaimana kalau aku menguji kepandaianmu sebentar? Baik, lo Ciam Pue bersiap-siaplah aku akan mulai menyerangmu, ujar Lam Hiee dan mendadak menyerangnya. Tio Han Leong cepat-cepat berkelit. Tapi Lam Hiee sudah menyerangnya lagi secara bertubi-tubi. Tio Han Leong terus berkelit ke sana kemari. Engkau boleh balas menyerang, jangan cuma berkelit, ujar Lam Hiee sambil menghentikan serangannya. Maaf ucap Tio Han Leong dan mulai balas menyerang. Bagus, bagus Lam Hiee tertawa gelap karena kagum akan kemajuan Tio Han Leong. Ilmu silatmu sudah maju pesat. Nah, engkau harus berhati-hati, sekarang aku akan menggunakan ilmu andalanku mendadak Lam Hiee menyerangnya dengan gerakan aneh. Tio Han Leong tidak dapat berkelit, maka terpaksa menangkis dengan ilmu Kiu Impe Kut Jiao. Belah am terdengar suara benturan dasyat. Tio Han Leong termundur-mundur 7-8 langkah, sedangkan Lam Hiee cuma termundur 2-3 langkah. Han Leong, Lam Hiee menggeleng-gelengkan kepala. Engkau masih bukan tandingan hiatmu, sebab belum mampu mengalahkanku. Lo Ciam Puee berkepandaian begitu tinggi, bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan Kong Lo Ciam Puee? Ujar Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Engkau harus tahu, kepandaian hiatmu jauh di atas kepandaian ku. Ujar Lam Hiee sungguh-sungguh engkau tidak mampu mengalahkanku. Bagaimana mungkin mampu mengalahkan hiatmu Lo Ciam Puee? Sahut Tio Han Leong yang telah membulatkan tekat biar bagaimanapun aku harus bertanding dengan hiatmu, mungkin aku akan mengadu nyawa dengannya, Han Leong Lam Hiee terwenyung. Engkau masih muda, berarti masih banyak kesempatan, maka engkau tidak perlu mengadu nyawa dengan hiatmu, apabila engkau kalah nanti engkau masih punya banyak waktu untuk berlatih oleh, karena itu engkau jangan berlaku nekat. Terima kasih atas nasihat Lo Ciam Puee, baiklah Lam Hiee bangkit berdiri. Aku harus pergi ke suatu tempat untuk berlatih, sampai berjumpa lima tahun kemudian Lo Ciam Puee, Hahaha Lam Hiee tertawa gelap, lalu melesat pergi Tio Han Leong termangu-mangu di tempat sambil menghela nafas panjang, lama sekali barulah ia meninggalkan tempat itu beberapa hari kemudian, Tio Han Leong sudah tiba di sebuah kota kecil, tapi amat ramai lama mampir di sebuah kedai teh. Seorang pelayan langsung menghampirinya sambil tersenyum-senyum Tio Han Leong muda mau pesan apa teh wangi dan sedikit makanan ringan sahut Tio Han Leong. Pelayan itu mengangguk, kemudian menyajikan apa yang dipesankan Tio Han Leong. Ketika pemuda itu mulai menghirup tehnya, mendadak muncul beberapa tamu berpakaian indah mereka duduk di sebelah Tio Han Leong. Pelayan segera menyajikan teh istimewa. Rupanya mereka adalah langganan kedai teh itu. Hahaha salah seorang tamu tertawa gelak sanggul lucu dan menggelikan sekali, Guru Silat Lin dan Guru Silat Tan saling bermusuhan namun putra Guru Silat Lin dan Putri Guru Silat Tan justru saling mencinta, seharusnya Guru Silat Lin dan Guru Silat Tan jadi besan, tapi malah bertambah bermusuhan. Karena itu, Guru Silat Tan mendirikan sebuah panggung, panggung apa panggung adu silat. Pokoknya siapa yang dapat mengalahkan putrinya, dialah yang berhak menikahi putrinya itu, itu sungguh diluar dugaan, bahkan Guru Silat Tan agak keterlaluan putrinya sudah mencintai putra Guru Silat Lin, seharusnya sepasang sejoli itu dinikahkan saja, memang, tapi, Guru Silat Lin melarang putranya berpacaran dengan putri Guru Silat Tan. Ah 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 ah, salah seorang tamu menghela nafas panjang. Tan Pitsuan merupakan gadis yang cantik jelita, sedangkan Lin Penghia adalah pemuda tampan, mereka berdua sangat cocok dan sepadan, namun orang tua mereka justru tidak mau menjadi besan, sebaliknya malah senang bermusuhan. Percayalah panggung adu silat itu pasti mengundang banyak masalah, bagaimana seandainya seorang penjahat berhasil mengalahkan Tan Pitsuan, dan sudah barang tentu Tan Pitsuan harus menikah dengan penjahat itu, oh ya apakah lelaki yang sudah berumur boleh ikut? Tentu tidak boleh sebab ada aturannya, bagaimana aturannya lelaki yang berusia di atas 20-40 tahun, yang boleh ikut. Tapi yang belum punya istri, oh 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 yang kuhawatirkan apabila para penjahat mendengar berita itu. Mereka pasti muncul di kota ini untuk ikut bertanding dengan Tan Pitsuan, oh ya, Lin Penghia ikut bertanding juga itu sudah pasti di dalam kota ini tidak terdapat pemuda yang berkepandayan tinggi, kecuali Lin Penghia. Tapi apabila muncul penjahat yang berkepandayan tinggi, celakalah Lin Penghia. Dia pasti akan kehilangan jantung hatinya itu, betul. Apa jadinya kalau guru silatan punya menantu seorang penjahat? Bukankah kota kita ini akan berubah kacau balau dan tidak aman lah kita mau bilang apa mendengar itu, Tio Hon Leong tertarik, maka ia segera menyapa mereka sambil memberi hormat. Maaf, paman sekalian aku mengganggu sebentar anak muda, para tamu itu terbelalak. Engkau, aku bukan orang kota ini. Tadi aku mendengar tentang panggung adu ilmu silat itu, sehingga membuatku tertarik sekali, oh salah seorang tamu tertawa. Engkau ingin ikut bertanding dengan nonatan itu? Tidak. Tio Hon Leong menggelengkan kepala aku hanya ingin menyaksikan keramaian saja. Engkau tidak mengerti ilmu silat mengerti sedikit. Kalau begitu, lebih baik engkau ikut bertanding saja. Aku tidak akan ikut bertanding, karena nonatan itu sudah punya kekasih sahut Tio Hon Leong. Guru silatan telah melakukan kesalahan besar, karena tidak seharusnya dia mendirikan panggung itu. Seharusnya dia menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya dengan putra guru silat lem itu. Betul, tapi, sebetulnya kedua guru silat itu punya dendam apa? Tanya Tio Hon Leong. Tidak punya dendam apa-apa, hanya saja para murid mereka sering saling mengejek, sehingga menimbulkan perkelahian, akhirnya kedua guru silat itu pun bermusuhan, sehingga putra-putri mereka pun terbawa dalam permusuhan itu. Kedua guru sifat itu masih bersifat seperti anak kecil, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Tidak berpikir panjang dan jauh sama sekali dan gampang emosi, anak muda, salah seorang tamu menatapnya dengan heran, sebab Tio Hon Leong masih muda, namun pikirannya sudah begitu matang. Engkau berasal dari mana tempat tinggalku jauh sekali, jawab Tio Hon Leong dengan jujur. Berada di sebuah pulau, oh oh tamu itu manggut-manggut. Terus terang, panggung adu silat itu pasti akan mengundang banyak masalah. Tio Hon Leong mengangguk oh ya di mana panggung itu di depan rumah guru silatkan, tidak jauh dari sini. Tamu itu memberitahukan. Keluar dari kedai teh ini, engkau ke kiri, kemudian membelok ke kanan. Engkau akan melihat sebuah panggung, dari situ kira-kira puluhan depa, terima kasih, paman ucap Tio Hon Leong, lah segera membayar makanan dan minumannya, lalu pergi ke tempat itu. Tio Hon Leong mengikuti petunjuk tamu itu, dan tak lama sudah sampai di depan panggung tersebut. Walau besok baru dimulai pertandingan itu, tapi sudah banyak penonton berdiri di tempat itu. Hahaha terdengar suara tawa. Entah siapa yang akan mempersunting putri guru silatan yang cantik jelita itu. Kalau aku mengerti ilmu silat, pasti ikut bertanding esokasihan sekali putra guru silat Lim. Dia pun harus ikut bertanding. Padahal dia dan putri guru silatan sudah saling mencinta, betul yang kita khawatirkan akan muncul para penjahat, karena siapa yang dapat mempersunting putri guru silatan, tentu akan hidup senang, sebab guru silatan cukup kaya, tapi dia justru tidak punya pikiran. Kalau kota kita ini kedatangan para penjahat, dia harus bertanggung jawab penuh, betul. Itu adalah risikonya, mendengar percakapan itu, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kebetulan di situ ada tempat duduk kosong, maka segeralah ia duduk sambil memandang panggung itu. Anak muda seorang tua berusia enam puluhan mendekatinya. Engkau ingin ikut bertanding esok tidak? Paman tua, sahut Tio Hon Leong sambil menggelengkan kepala. Aku hanya ingin menyaksikan keramaian saja, anak muda orang tua itu tertawa. Itu bukan keramaian, melainkan pertandingan ilmu silat, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut sambil tersenyum. Siapa yang dapat mengalahkan Tan Pitsuan, dialah yang akan menjadi suaminya, orang tua itu memberitahukan. Ya ah Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Guru silatan telah melakukan kesalahan, karena tidak seharusnya dia mendirikan panggung ini, seharusnya dia menikahkan putrinya dengan putra guru silat lem itu, sebab mereka sudah saling mencinta, betul. Betul ha ha ha, orang tua itu tertawa gelap aku sudah menesahatinya, tapi dia sama sekali tidak mau dengar, oh Tio Hon Leong menatapnya seraya bertanya, pamantua punya hubungan dengan guru silat, dan dia adalah suteku, orang tua itu memberitahukan. Aku adalah suhengnya, kami adalah saudara seperguruan, Tio Hon Leong nyaris tertawa geli mendengar penjelasan yang panjang lebar itu, bahkan mengira orang tua tersebut telah pikun, pamantua adalah suhengnya, seharusnya dia mendengar nasihat pamantua. Tapi kenapa dia berani tidak mendengarnya suteku itu, orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Sejak kecil memang keras kepala. Kini dia sudah berusia 50 lebih, namun tetap keras kepala, guru silatan sama sekali tidak memikirkan kebahagiaan putrinya. Dia adalah orang tua yang egois, ujar Tio Hon Leong sambil menarik nafas panjang tidak salah, tidak salah. Hahaha, orang tua itu tertawa gelak anak muda, bolahkah aku tahu namamu namaku Tio Hon Leong. Pamantua pasti seorang pendekar yang amat terkenal, ya kan tidak juga, sahut orang tua itu memberitahukan. Aku bernama Kue E. Beng Kian, julukanku adalah Sin Kiam Lo Jin, orang tua pedang sakti, kalau begitu, pamantua pasti mahir bersilap pedang, ujar Tio Hon Leong sambil tersenyum. Kira-kira begitulah Sin Kiam Lo Jin, Kue E. Beng Kian tersenyum anak muda engkau dari perguruan, mana aku tidak punya perguruan. Jawab Tio Hon Leong dengan jujur. Aku kebetulan sampai di kota ini, maka kemari ingin menyaksikan pertandingan, yang rupanya sangat menarik sekali, memang menarik, tapi juga akan menimbulkan kejadian lain. Sin Kiam Lo Jin menggeleng-gelengkan kepala, pamantua juga tinggal di sini. Tidak cuma kebetulan kemari, aku tinggal di sebuah desa, pamantua, tanya Tio Hon Leong mendadak. Bagaimana seandainya salah seorang penjahat yang berhasil mengalahkan nonatan? Apakah guru silatan harus menerimanya sebagai menantu? Apa boleh buat itu sudah merupakan risiko bagi suteku itu, Sin Kiam Lo Jin menambahkan. Tapi mungkin tidak akan muncul para penjahat, sebab berita tentang panggung ini tidak tersebar luas, mudah-mudahan begitu ucap Tio Hon Leong. Anak muda Sin Kiam Lo Jin menatapnya tajam. Engkau begitu memperhatikan masalah ini, jangan-jangan engkau adalah teman Lim Penghie, bukan? Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Aku sama sekali tidak kenal Lim Penghie. Aku sudah bilang tadi, kebetulan aku tiba di kota ini, MGM M.M.Sin Kiam Lo Jin manggut-manggut aku percaya. Hahaha, guru, muncul seorang gadis cantik jelita berusia sekitar 17 tahun, guru sedang berbicara dengan siapa dengan seorang pemuda tampan, cepat kemari guru akan memperkenalkan kalian berdua sahut Sin Kiam Lo Jin. Gadis itu segera berlari-lari menghampiri orang tua tersebut. Ketika melihat Tio Hon Leong, berdebar-debarlah hati gadis itu. Hon Leong Sin Kiam Lo Jin memberitahukan. Dia muridku, namanya Bun Gin Chu, nona bun Tio Hon Leong segera memberi hormat kepada gadis itu. Namaku Tio Hon Leong, engkau, engkau ingin ikut pertandingan esok tanya Bun Cin Chu mendadak sambil memandangnya. Aku tidak ikut, hanya ingin menyaksikan saja. Sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum-senyumannya membuat Bun Cin Chu terpukau, sehingga memandangnya dengan metel, terbelalak. Di saat itulah Sin Kiam Lo Jin berdehem beberapa kali dan itu membuat Bun Cin Chu tersentak sehingga wajahnya memerah engkau masih muda, tapi kenapa sudah lingelung Chin Chu, tanya Sin Kiam Lo Jin sambil tertawa. Guru, Bun Cin Chu cemberut, guru sendiri yang lingelung. Aku, oha Sin Kiam Lo Jin manggut-manggut. Guru, tahu guru tahu ternyata engkau, kenapa aku engkau, engkau, Sin Kiam Lo Jin tertawa gelap. Hahaha, di saat itulah muncul seorang gadis dengan wajah murung, perlahan-lahan menghampiri mereka. Kakak Pitsuan panggil Bun Cin Chu. Adik Chin Chu, ada apa? Kok gurumu tampak gembira sekali tanya Tan Pitsuan. Ketika melihat Tio Han Leong, gadis itu pun tercengang, eh siapa pemuda itu dia bernama Tio Han Leong. Aku pun tidak kenal dia sahut Bun Cin Chu setengah berbisik, dia kemari ingin menyaksikan pertandingan esok. Oh Tan Pitsuan mengerutkan kening dia juga ingin ikut bertanding katanya tidak, jawab Bun Cin Chu. Kemudian memandang Tio Han Leong seraya berkata, gadis ini adalah Tan Pitsuan, putri kesayangan guru silat Tan. Selamat bertemu Nona Tan ucap Tio Han Leong sambil memberi hormat. Aku kemari hanya ingin menyaksikan, tidak akan ikut bertanding, karena ilmu silatku amat rendah saudara Tio Tan Pitsuan tersenyum jangan merendahkan diri. Aku yakni engkau berkepandayan tinggi, kepandayanku tidak tinggi, di saat bersamaan, mendadak Bun Cin Chu mengayunkan kepalanya ke punggung Tio Han Leong. Pemuda itu tahu akan serangan tersebut, namun ia tetap diam karena tahu gadis itu sengaja menguji kepandayannya. Duhuk! Punggung Tio Han Leong terpukul. Aduh jerit Tio Han Leong kesakitan. Nona Bun, kenapa engkau memukul punggungku maaf, maaf, ucap Bun Cin Chu. Tadi kakak Pitsuan bilang engkau berkepandayan tinggi, maka aku ingin menguji kepandayanmu, Nona Bun, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Adik Cin Chu tan Pitsuan tersenyum. Tapi aku hanya, hanya berbahasa basi saja Bun Cin Chu melotot, gara-gara kakak Pitsuan berbahasa basi, aku langsung memukul punggungnya. Engkau, Tan Pitsuan menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin punggungnya masih sakit lah. Oh Bun Cin Chu segera memandang Tio Han Leong. Saya bertanya. Han? Han Leong, punggungmu masih sakit? Aduh Tio Han Leong langsung menjerit namun hanya untuk mempermainkan gadis itu. Masih sakit? Kalau begitu, biar kuurut ujar Bun Cin Chu tanpa berpikir lagi. Eh 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 Sim Kiam Lo Jin melotot, guru pernah menyuruhmu menguruti punggung guru, tapi engkau tidak mau dengan mengemukakan berbagai macam alasan, sekarang engkau ingin menguruti punggung pemuda itu? Pokoknya tidak boleh guru, Bun Cin Chu membanting-banting kaki. Kenapa guru jahat sekali? Guru jahat sekali Sim Kiam Lo Jin menatapnya. Guru yang jahat atau engkau yang macam-macam? Guru, Bun Cin Chu cemberut. Nona Bun ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Terima kasih atas maksud baik Nona, sekarang punggungku tidak sakit lagi, apa Bun On Chu terbelalak, kemudian memarahi Sim Kiam Lo Jin. Gara-gara guru jadi punggungnya sudah tidak sakit lagi, bersambung ke bagian 15. Terima kasih atas maksud baik.